assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Umar Lombok ya Oke teman-teman sudah mulai banyak hujan ya kita masuk di bulan Januari bulan yang intensitas hujan sudah mulai sering ya frekuensi hujan kelembaban sudah mulai banyak artinya kelembaban sudah mulai tinggi ya teman-teman kita bahas sedikit tentang patek ya jangan bosen bahas tentang patek karena memang ini satu momok yang paling ditakuti ketika teman-teman menanam cabai karena bisa mengakibatkan gagal panen ya lebih baik kita mencegah patek daripada kita mengobati patek itu prinsip yang harus kita pegang teman-teman ya kita bahas bagaimana cara kita mencegah patek supaya tidak menyerang menginfeksi berinkubasi di tanaman kita bagaimana tipsnya mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman simak ya eh patek atau penyakit karena kita jamur antraknosa ya salah satu karakter dasar jamur itu adalah dia menyukai satu lingkungan yang asam teman-teman kita harus bisa membuat bagaimana lingkungan persahawan kita lingkungan tanaman kita itu tidak asam atau harus kita jaga tingkat pH tanahnya kita jaga kebasaannya ya teman-teman nah itu kunci ya kunci yang harus kita pegang bahwa karakter jamur itu menyukai tempat asam dia akan bisa berkembang pihak dan bisa meninkubasi dirinya ke dalam tanaman itu ketika lingkungannya tanaman ataupun tanah itu adalah asam cara paling mudah adalah biasanya kalau kita nanam itu pas olah-lahan ya kita harus bisa menjaga pihak tanah itu dengan menapur kapur dulumit itu paling dasar teman-temannya jadi teman-teman memang disarankan ketika olah-lahan di awal itu harus dikontrol pihaknya sebisa mungkin teman-teman ataupun kalau teman-teman ada kelompok tani itu paling tidak satu kelompok tani harus ada satu pihak meter nanti bisa dibinjamkan ke sesama anggota petani fungsinya apa yaitu untuk mengukur tingkat keasaman tanah jangan sampai kita tidak tahu pihak tanahnya berapa kalau kita tidak tahu kan kita tidak bisa membaca ya kekuatan ataupun kelemahan lahan kita itu seperti apa dan tidak bisa kita harus bisa membuat tanah itu basah sesuai dengan kemauan tanaman kita ya resnya sekitar enam enam setengah sampai tujuh untuk cabai ya jadi teman-teman harus bisa mengolah lahan itu kalau dicek ternyata PH nya di bawah lima ya harus ditabur dengan kapur dulumit dicampur secara homogen waktu teman-teman olah-lahan itu adalah hanya syarat wajib ataupun dasar kita ketika kita mau menanam cabai ya di awal sebelum kita nanam pratanam temen-temen setelah itu dilakukan kita membuat lingkungan itu basah maka selanjutnya ini adalah kita harus selalu menjaga tingkat PH tanah itu selalu ada di enam ya enam tingkat PH tanah ya kita membuat lingkungan tanah itu tidak nyaman dihuni oleh jamur-jamur ya salah satu penyebab jamur patai adalah jamur antraknosa bisa untuk jamur-jamur yang lain ya patogen lain seperti fusarium dan lain sebagainya kita buat agar tanah itu selalu basah setelah di awal kita tabur kapur dulumit maka setelah kita lakukan penanaman maka teman-teman juga harus selalu rutin dan rajin menjaga pihak tanah tadi dengan cara apa kocor ya kocor kalsium paling mudah ya kalsium itu sifatnya basah teman-teman ya selain dia banyak fungsi sebetulnya untuk kalsium salah satunya adalah menjaga pihak tanah tadi ya dia pihak buffer bisa menaikkan pihak tanah ketika pihaknya tanah teman-teman itu pihak tanah teman-teman drop kita kocor kalsium untuk menjaga kebasahan tanah dia bisa menaikkan pihak pihak buffer ya kalau untuk yang kocor kalsium boleh teman-teman banyak produk ya kalau kita coba itu memakai kalsium boron ya kalsium yang ada boron ya boronan bisa untuk membantu proses pembungaan dan lain sebagainya ya ya banyak produk lah teman-teman silahkan pakai untuk kocor ya selain kalsium untuk kocor teman-teman juga nanti bisa untuk spray ya teman-teman ya makanya teman-teman pilih kalsium yang bisa larut air 100% kalau dolomit kan beda dolomit itu kan hanya dia dipakai untuk ratanam ya untuk pola lahan dolomit juga bisa dipakai ketika sudah banyak hujan dia bisa ditapur di daerah perakarannya nah kalau untuk yang spray ya teman-teman bisa pakai kalsium yang bisa larut air 100% ya ya teman-teman bisa pakai kalsium yang larut air 100% ya Nah jadi ketika sudah mulai ditanami sudah mulai ada tanamannya silahkan teman-teman sesekali kocor menjaga pihak tanah tadi dan juga sesekali spray kalsium ya salah satu fungsi kalsium selain sebagai pihak power adalah dia membantu menjaga ketahanan tanaman itu dari camur kenapa karena kalsium itu kan dia mempertebal dinding sel teman-temannya ketika dinding sel tanaman itu tebel buahnya itu tebel gitu ya itu otomatis buah ataupun tanaman ketika ada jamur yang datang ada spora-spora yang berterbangan dari lahan sebelah gitu ya ketika tanamannya tebel itu otomatis akan akan susah ditembus oleh jamur ketika dia mau menginkubasi tanamannya itu adalah preventif kita terkait dengan bagaimana kita menguatkan tanaman sel-sel tanaman bisa lebih tebel dinding selnya itu adalah dengan spray kalsium teman-temannya Nah selain spray kalsium kita juga mencoba untuk memasukkan mineral yang lain teman-teman kita pakai cover IP ya jadi fungsinya hampir sama dengan kalsium teman-teman dia melindunginya dari luar teman-teman kalau kalsium kan bisa terserap ke dalam jaringan tanaman dia bisa mempertebal dinding sel dari dalam tanaman di luar kita juga harus lindungi tanaman kita buah kita itu dengan mineral kita pakai cover WP ya itu semacam pelindung teman-temannya pelindung dari luar ketika ada spora-spora tadi ya semacam lapisan lilin yang dia akan melindungi buah ataupun tanaman itu juga dari spora-smora jamur jadi kita preventifnya ada dua langkah ya teman-teman kita pakai sorry kita pakai kalsium ya untuk mempertebar dinding sel tadi ya yang kedua kita pakai cover WP yang dari luar untuk melindungi tanaman ataupun daun-daun itu dari serangan serangan dari luar ya lapisan lilin di luar kita lindungi pakai cover WP teman-teman nah setelah dua langkah tadi ya pada saat kita spray fungi itu sebelum ada serangan teman-teman ya jadi disarankan sekali ketika tanaman mau memasuki fase generatif ataupun sudah mulai mecapang ya beberapa teman-teman senior kami itu setelah mulai cabang V itu fungi sudah mulai masuk ya fungi sudah mulai masuk teman-teman fungi kontak dan sistemik sudah harus masuk ketika sudah mulai ada cabang V boleh di rolling tidak harus di mix ya untuk membentuk suatu imunitas tanaman kalau sistem itu kan dia masuk ke dalam jaringan taman masuk ke dalam jaringan tanaman temen-temen ya ketika ada perlindungan dari dalam ditanaman jadi sebelum masa inkubasi kalau ada serangan spora masuk itu tanaman sudah terlindungi dengan imunitas dia dengan fungi sistemik tadi ya kalau untuk kontakan dia melindungi dari luar jadi ketika ada fungi ada spora masuk dari luar sudah terlindungi ya fungi kontak kalau fungi sistemik dia juga melindungi dari dalam ya biar masuk ke jaringan tanaman melindungi jaringan tanaman menguatan imunitas tanaman dengan fungi tadi yang sistemik itu untuk mencegah ketika ada spora yang bisa berhasil masuk itu bisa ditanggulangi dari dalam ya untuk fungi sistemik jadi semuanya harus keterkaitan teman-teman agar spora-spora camur itu tidak bisa masuk ke dalam tanaman ini adalah bagaimana kita itu mengantisipasi preventif sebelum terjadi serangan itu itu yaitu tadi banyak hal yang yang harus kita lakukan terkait dengan patek jangan sampai ketika patek datang kita baru pengobatan itu secara kos secara biaya akan lebih jauh akan jauh lebih mahal dan losses kita kerugian karena banyak buah yang sudah kena patek itu juga akan iman-iman akan terbuang ya harusnya kalau tidak terkena patek kan bisa kita tunggu sampai merah bisa kita pedik dan sebagainya kalau sudah terkena patek kan paling kebuang tidak terbagi tidak ada nilainya value-nya tidak ada teman-teman ya kemudian yang paling penting sekali bahwa ketika musim hujan sudah mulai datang seperti ini kita juga untuk mengantisipasi patek tadi kita harus bisa mengurangi unsur n nitroge oke di dalam kita memupuk kita melakukan pemumpukan karena unsur nitrogen kan sudah dipenuhi oleh air hujan ya teman-teman kita kurangi unsur n kedalam tanaman ya misalnya kita seperti yang ada nnya dikurangi dulu ya mau tugal ada nitrogennya lebih baik di stop dulu ya jangan sampai kita mengundang mereka dengan memberikan makanan kepada mereka ya oke teman-teman ya itu ya sedikit dari saya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum